Jadi Bapak-Bapak Ibu, saya mengharap semuanya bersatu tetap. Nah kembali kepada roadmap-nya PISO Global, apa roadmap-nya PINETWORK. Sekarang sudah di angka 0,00942 ya, kalau nggak salah artinya semakin langkah, semakin langkah koin itu, dan semakin banyaknya permintaan di seluruh dunia, artinya di seluruh dunia sedang membutuhkan koin tersebut, maka semakin tingginya harga nanti pada saat open mainnet. Dan di harga itu saya yakin, dan mohon Bapak juga pertahankan, jangan sampai ikut-ikutan yang dibawah harga G-CV, karena Core Team akan memberikan suatu harga tertinggi, nah kata tertinggi ini minimalnya ada lagi G-CV, gitu. Jadi bisa lebih dari harga G-CV. Terus kedua, ini terpending, kita di Jakarta kemarin, beberapa mutasi dana, dan sekarang insya Allah dalam 10 hari ke depan sudah tercover, dan acara 20 Desember itu benar-benar menjadi kejutan di seluruh Indonesia, bisa bahkan di dunia, gitu sih. Nah untuk perkembangan perusahaan, sudah mungkin teman-teman sudah sering dikembangkan, atau diinformasikan, sangat-sangat sudah bagus, bisa global, dan sudah mulai kompak. Cuma satu poin saya, pesan saya, baik, semuanya baik itu manajemen, baik itu perwakilan, baik itu paradireksi, kita bekerja dengan hati, pertama jujur, pertama, kedua adalah transparan, dan juga tidak ada yang namanya pengkhianati perusahaan itu sendiri. itu satu, apalagi sampai menjadi satu fitlah pada orang lain, karena pisau global ini melalui yang saya sampaikan, bahwa kita sudah diberikan perusahaan ini oleh orang-orang kuat ini, selama saya di Jakarta, dan artinya benar-benar sudah masuk ke lini yang paling kuat, tidak usah tergoyakkan dengan yang lain. Bahkan, saya sempat meeting dengan orang kuat di Indonesia ini, dan tidak perlu sebutkan, ide-ide saya diterima insya Allah Indonesia, itu saja sih, tentang satu CPDC, tentang cryptocurrency, dan juga di era perubahan tahun 2026. Insya Allah, dengan programnya pisau global ini, semua akan keluar dari kemiskinan. kemiskinan. Amin. Nah, terus terkait dengan aplikasi IT, itu bisa, saya akan sekedar buka, karena memang belum ada perintah dari direktur untuk di-sharekan, cuma saya akan buka secara beberapa menu. ya, 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 ini, saya akan, apa, bagi layar dulu, oke, bagi layar, nah, ini, lalu, saya akan buka di sini, apakah bisa di monitor? bisa, Bapak, keluar, oke, teman-teman, itu gambarnya, mobil, motor, logo, oke, memang sebenarnya ini sudah lama, cuma ada satu perubahan-perubahan yang harus ditambah, jadi logo pertama, pisau global, kemudian di sini adalah perhiasan mobil, kemudian juga motor, ya, dan masih ini di-karansikan di rupiah, kenapa? karena memang di Indonesia tidak boleh ada harga di luar rupiah, tetapi begitu sudah masuk di brainstorm, nanti sudah ada dua harga, yaitu rupiah dan dia harga B, dengan harga 1 di harga 314159, nah, contohnya di sini kita lihat kategori, yang ini bisa di monitor? bisa, bisa, oke, ada mobil, maka kategori mobil, ya, bisa dilihat ya, nah, ini ada semua sebagai founder-nya atau distributornya PT Biso Global, PT Biso Global, contoh Honda Civic tipe R, 6 MT, harga sekian-sekian-sekian, nah ini, nanti sekarang diralap juga harga sesuai-susai real-time, kemudian ada Honda City, hatback RS, CVT, 374, 600 rupiah, juta, jadi 374 juta, begitu, ini kategori mobil, masih banyak, ya, bisa di monitor ya, bisa, bisa dilihat ya, oke, jadi jangan ragu tentang IT, oke, kemudian di setan kedua, masih saya lihat, di layar kedua, ini ada mobil jenis Fortuner, ada sejenis mobil lagi, eh, Pajiro Sport, harganya 735, 600, asik, ya, ada ini semua, jadi tidak ada bohong ya, jadi kalau ada bilang bohong, itu perlu dikaliifikasi, sekarang kategori motor, ini kategori motor, bisa di monitor gambarnya, sama ada Honda, anda, ya, jelas, oke, ya, ini ada motor laki, ada kemampuan, motor sport, ya, semua sudah masuk, ya, ini, nah, ini sedang dikerjakan semua, dan, masih banyak lagi, eh, kita lihat dulu, eh, kategori handphone, ya, oke, ini boleh dilihat, bisa, ada handphone Reno, oke, 5G, 5 juta, 9 ratus, kemudian, OPPO, Find and Fab, yang terbaru, 14 juta, 9 ratus, setelah berjalan, ya, ini karena, nanti aplikasi, Playstore-nya ini, kemudian, merek-merek lainnya, masih banyak ini, kemudian, yang lain lagi, sedang dibuka lagi, oh, masih ada yang belum di-upload lagi, masih ada di server, artinya, sudah semua, ya, kemudian, cara belanjanya pun, kita bisa lihat, di sini, ada keranjang belanja, jadi, tidak bisa kita itu, eh, tidak e-commerce, jadi bisnis pisau global itu, e-commerce, seperti zombie, seperti Lazada, ya, kemudian, sistem pembayaran, sistem pembayarannya pun, bisa dengan punai, atau COD, bisa dengan barter, dengan coinpay, begitu, jadi, sasaran, aplikasi pisau global itu, bukan hanya, untuk orang-orang, pioner, saja, tetapi, untuk umum, seperti, ini, apa, seperti Lazada, ataupun, juga, ini, Sopi, begitu, bisa dimonitor, ya, oke, kemudian, untuk member prioritas, itu, kalau tidak member prioritas, tidak bisa belanja, secara, barter, tetapi, hanya boleh belanja, dengan, non-barter, yaitu, seperti Sopi, jadi, kalau mau barter, dengan coinpay, harus, dengan daftar, di member prioritas, secara online, kalau saat ini, kan masih secara offline, ya, dikirim, datanya, ke depan, kalau sudah dibuka lagi, di tahun depan, lebih besar lagi, entah nilainya berapa, itu juga, bijakan perusahaan, yang jelas, tetap member prioritas, sampai, open, mainnet, global, baru, tidak ada lagi, kata member prioritas, tetapi, komunitas, ya, member, komunitas, begitu, jadi, yang, menjadi komunitas, komunitas, atau member prioritas, sekarang, nanti akan memberikan, diberikan, satu hak, yang lebih, seperti, sesuai dengan yang berlain, saya sampaikan, kartu belajar, kartu dapat, city bank, apalagi, terbanyak lagi, sebagai, pendor, sebagai CEO, di suatu perusahaan, di daerahnya, gitu, itulah yang perlu, kita sampaikan, hal-hal perkembangan, nah, ini, kalau kita lihat, dari perkembangan ini, maka, semuanya, tidak perlu, bikin, satu, luara, atau, setat, setat, di luar, yang mengatakan, tanggal 15 ada, tes mainan, sebanding hal itu, semua itu, dari kami, belum ada putusan perusahaan, tidak usah dipercaya, kenapa, yang paling penting, itu, kematangan, kematangan perusahaan, membuat perusahaan itu, sehat, bukan hanya promosi janji-janji, kematangan IT, kematangan investor, kematangan manajemen, dan lain-lain, itulah yang perlu saya sampaikan, jadi, secara langsung, itu dulu, eh, kabar bagusnya, nah, ini kabar bagusnya, setelah, istoris, memakai tajuk, patik, yang dikirim oleh pisau global, dengan logo pisau global, maka, kortik melirik, sepi jelas, berupa, kekuatan-kekuatan, yang nantinya, akan didukung, ke depan, begitu sih, yang perlu saya sampaikan, eh, demikian, kurang lebih, tidak panjang lebar, terima kasih, selamat malam, terima kasih, Pak,